Intro Puncak kegiatan Millennial Safety Road Festival yang digelar Polres Tegal dimeriakan dengan pemecahan rekor muri. Polres Tegal dan Pemkat Tegal menyajikan jajan khas tradisional tahu aci terbanyak yang membuat puluhan ribu warga pun rela antri demi mendapatkan secara gratis. Dalam kegiatan yang dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi ini, Panitia menyiapkan 40 ribu tahu aci. Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi karena jumlah peserta yang hadir lebih dari yang diprediksi Panitia. Kegiatan Millennial Safety Festival yang digelar Polres Tegal dan Pemilita Daerah digelar mengajak para millenial agar taat dan tertib berlalu lintas. Pasalnya, pengguna jalan terutama generasi muda banyak menjadi korban akibat tidak tertib berlalu lintas. Sekian ribu generasi millenial meninggal dunia di jalan. Ini yang pertama, dengan festival ini kita harapkan akan ada kesadaran untuk taat atau berlalu lintas demi keselamatan. Yang kedua, di dalam kegiatan ini kita bingkai dengan adanya kearifan lokal. Kita salah satunya adakan pemecahan rekor muri makan tahu tegal 33 ribu dan tadi terpecahkan justru 4 ribu. Sebelumnya juga ada jalan sehat peserta terbanyak, topeng endel serta berbudu serta peserta terbanyak. Selain penyajian tahu terbanyak, pemerintah Kabupaten Tegal juga memecahkan rekor muri, diantaranya adalah jalan sehat dan tari topeng endel dengan jumlah peserta terbanyak. Sementara Polres Tegal sebelumnya juga telah memecahkan rekor muri, yakni ikrar tertib lalu lintas dengan masyarakat dan santri terbanyak, yakni 12.179 orang. Triana Saifullah melaporkan untuk ini. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!